Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa atau BEM Nusantara menggelar aksi demo penolakan etnis Rohingya. Pada Rabu 27 Desember, ratusan pendemo tersebut mengakut paksa para manusia perahu itu menggunakan truk untuk dibawa ke kantor wilayah atau kandil kemenkumham aja. Dilansir dari seraminews.com, aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Desember. Pendemo mengakut para pengungsi itu menggunakan dua mobil dam truk yang sudah mereka sediakan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa berlari secara bergerombolan mendekati para pengungsi Rohingya. Barang-barang Rohingya yang ada di lokasi pun menjadi sasaran dilempar oleh para pendemo ke arah pengungsi. Setelah melakukan persiapan sekedarnya, para pengungsi itu pun diarah ke truk. Saat para pengungsi Rohingya berjalan beriringan, para mahasiswa berdiri sembari memberikan umpatan. Bahkan terdengar seorang mahasiswa juga meminta para pengungsi Rohingya kembali ke negaranya. Mendapatkan perlakuan tersebut, pengungsi Rohingya yang berada di penampungan sementara itu hanya bisa pasrah dan menangis memohon ampun. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah para pendemo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!